Raja Wali Lembah Wajelit IX. Dengan tubuh lelah namun semangat tinggi dan hati penuh perasaan gembira, Goan Chiang dan Huyen akhirnya dapat lolos dari pengejaran para prajurit benteng. Mereka langsung saja keluar dari pintu gerbang kota Nan King setelah menanggalkan pakaian prajurit yang mereka pakai di luar pakaian mereka sendiri. Mereka berlari terus biarpun sudah keluar kota, dan baru berhenti mengasuh setelah mereka bertemu dengan tempat persembunyian para anggota HWAI Kaipang yang bermusuhan dengan Hei Kaipang yang menjadi antek mongo sehingga HWAI Kaipang dicap sebagai pemberontak dan dikejar-kejar pasukan pemerintah. HWAI Kaipang terpaksa meninggalkan markas besar mereka dan hanya mempunyai tempat-tempat pertemuan yang dirahasiakan. Ketika para anggota HWAI Kaipang menyambut wakil ketua mereka dan pembantunya, yaitu Teng Huyen dan Cugo An Chiang, mereka gembira bukan Ming. Mereka telah mendengar berita ditawannya kedua orang pimpinan itu dan mereka sedang prihatin dan berbincang-bincang bagaimana mereka akan dapat menolong kedua orang pimpinan mereka yang kabarnya ditawan dalam benteng pasukan pemerintah di Nan King. Akan tetapi, kedua orang itu menghentikan kegembiraan mereka dengan memberi tugas kepada mereka. Semua anggota yang berada di situ dikumpulkan. Jumlah mereka hanya ada 30 orang lebih. Sekarang juga, kita pergi ke Bukit Bambu Kunik dengan gerak cepat. Di lareng bukit itu terdapat sarang gerombolan perampok yang dipimpin oleh Yang Chee Xianghou, sepasang harimau sungai Yang Chee, dan kita bersembunyi tak jauh dari sarang mereka. Kalau nanti sarang mereka itu telah diserbu pasukan pemerintah, baru kita keluar dan kita terjun ke dalam pertempuran. Untuk gerakan ini kita semua mengenakan pakaian lama HWAI Kaepang, yaitu baju kembang, kata Huyen, membuat semua anggota HWAI Kaepang terheran-heran. Maaf, Nona, kata seorang di antara mereka, seorang anggota yang sudah setengah tua dan sudah lama menjadi anggota perkumpulan itu. Setahu saya, kita adalah sekumpulan orang miskin yang tidak pernah mendekati penjahat, apalagi bersekutu dengan mereka. Menentang pasukan pemerintah, memang tugas kita akan tetapi membantu gerombolan perampok Cugoan Chee yang maklum akan keraguan mereka, maka cepat ia bicara. Harap saudara sekalian ketahui bahwa gerakan kita sekarang ini sama sekali bukan untuk membantu para perampok. Biasanya kita bahkan menentang para perampok. Dalam gerakan kita ini, kita pun hanya berpura-pura saja membantu mereka, yaitu dengan jalan memperlihatkan diri sebagai anggota HWAI Kaepang dengan pakaian kita, lalu kelihatan membantu. Hal ini merupakan siasat agar pasukan pemerintah benar-benar mengira bahwa tempat itu adalah sarang HWAI Kaepang seperti yang mereka duga. Setelah kita memperlihatkan diri seperti membantu para perampok, kita harus cepat-cepat meninggalkan gelanggang pertempuran dan melarikan diri. Jangan sampai ada seorang pun di antara kita yang tewas. Mengerti ada satu hal lagi. Di antara kalian yang merasa memiliki kepandaian dan kemampuan, sebelum melarikan diri harus sedapat mungkin menanggalkan baju kembang kalian dan mengenakan baju kembang itu pada mayat anggota gerombolan perampok agar nantinya pasukan itu mengira bahwa yang mereka tumpas benar-benar adalah anak buah HWAI Kaepang. Nah, kiranya sudah jelas sekarang para anggota HWAI Kaepang mengangguk-angguk dengan hati lega. Biarpun mereka tidak mengerti mengapa para pimpinan mereka mempergunakan siasat itu, namun mereka mentaati, apalagi karena gerakan itu sama sekali bukan berarti mereka membantu para perampok, Melainkan pelaksanaan dari suatu siasat para pimpinan mereka yang tidak mereka mengerti. Tanpa beristirahat terlalu lama, Goan Chiang dan Huyen kembali melakukan perjalanan, akan tetapi sekali ini, anak buah mereka menyediakan dua ekor kuda untuk mereka supaya tidak akan terlalu lelah menempuh perjalanan ke bukit itu. Bukit Bambu Kunik merupakan sebuah di antara bukit-bukit yang terdapat di lembah sungai yang C. Bukit ini rimbun dengan hutan bambu kuning, dan sejak lama bukit ini dianggap sebagai tempat berbahaya bagi para penduduk daerah itu. Selain bukit yang penuh hutan bambu itu tidak memungkinkan tumbuhnya pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan lain yang menghasisilkan, juga tempat itu sering dijadikan sarang gerombolan penjahat yang kejam. Oleh karena itu, para penghuni dusun di sekitar daerah itu merasa lebih aman untuk menjauhinya. Pada waktu ini, di lareng bukit itu memang terdapat sarang gerombolan perampok yang ditakuti. Gerombolan yang anggotanya tidak kurang dari 50 orang ini dipimpin oleh dua orang kakak beradik yang dijuluki yang C. Siang Hou, sepasang harimau yang C, karena mereka berdua itu ganas seperti harimau. Anak buah mereka juga terkenal kejam dan jahat, juga rata-rata memiliki tubuh yang kekar dan watak yang buas di samping ilmu silat yang lumayan. Pekerjaan mereka adalah merampok, atau membajak perahu para pedagang di sepanjang sungai, memaksakan kehendak mereka kepada para penduduk dusun. Pendeknya, mereka itu merampok, membunuh, memperkosa dan memaksakan segala kehendak mereka. Agaknya tidak ada kejahatan yang mereka pantang melakukannya. Baru beberapa bulan gerombolan ini bersarang di lareng bukit itu, dipimpin oleh yang C. Siang Hou yang sebelumnya hanya melakukan kejahatan berdua saja tanpa anak buah. Lewat tengah hari, pada hari itu, suasana disarang gerombolan yang biasanya lengang itu. Nampak meriah. Biarpun tidak terdapat pesta seperti yang biasa dilakukan rakyat, namun gerombolan itu sebetulnya sedang merayakan pesta pernikahan. Pernikahan dari dua orang pimpinan mereka. Kakak beradik yang C. Siang Hou itu, setelah kini menjadi pimpinan gerombolan, mengambil keputusan untuk membangun keluarga. Mereka yang usianya hampir 50 tahun, menjatuhkan pilihan masing-masing kepada dua orang gadis dusun yang mereka culik dan mereka paksa menjadi istri. Tentu saja tidak ada pesta perayaan yang dihadiri oleh keluarga dua orang gadis itu atau oleh penduduk dusun asal mereka. Pesta itu hanya merupakan pesta mabok-mabokan oleh para anggota gerombolan perampok. Para wanita yang menemani mereka makan minum adalah para wanita yang tiada beda nasibnya dengan dua orang gadis yang dipaksa menjadi pengantin di hari itu, ialah wanita-wanita yang diculik dan dilarikan dari suami mereka atau dari orang tua mereka. Karena 50 lebih anak buah gerombolan yang selalu yakin bahwa tidak ada seperangpun dari luar yang berani naik ke lereng itu, apalagi memasuki daerah sarang mereka, maka mereka menjadi lengah. Mereka tidak tahu bahwa ada 30 orang lebih bersembunyi di balik semak-semak, di belakang rumpun bambu. Bahkan mereka tidak tahu bahwa dua jam kemudian, pasukan pemerintah yang jumlahnya 300 orang juga mendaki Bukit Iru dan mengetung sarang mereka. Pasukan ini dipimpin oleh Panglima Suta sendiri, bahkan ditemani oleh Yao Qiangkun karena komandan atau Panglima tertinggi di Nanking ini merasa penasan dengan lolosnya dua orang tawanan, Selain itu juga dengan cerdik sekali Suta berhasil membujuknya untuk ikut dalam gerakan penumpasan terhadap sarang pemberontak itu. Suta memang seorang yang amat cerdik dan setelah menjadi Panglima dan mempelajari ilmu-ilmu perang dari kitab-kitab yang tersedia, dia menjadi semakin cerdik, seperti yang telah diduga oleh Goan Qiang dan semua siasatnya dilaksanakan dengan patuh oleh Goan Qiang, semua siasatnya telah diatur dengan cermat pada saat dia kebingungan melihat Suhengnya tertuan. Kebetulan sekali pada waktu itu, baru saja dia mendengar laporan para penyelidiknya tentang gerombolan perampok yang bersarang di Bukit Bambu Kuning. Keterangan tentang sarang gerombolan itulah yang menimbulkan gagasan untuk mempergunakannya sebagai suatu care untuk menghilangkan kecurigaan terhadap dirinya setelah Goan Qiang dan Huian dapat dibebaskan olehnya. Tanpa adanya gerakan penumpasan terhadap HWAI Kaepang, tentu atasannya, Yang Qiang Kun, akan merasa kecewa dan marah sekali, dan mungkin akan mencurigainya. Maka, dia mengatur siasar dan telah mempersiapkannya sebelum dia membebaskan dua orang tawanan itu secara cerdik sekali, dengan menyamar sebagai seorang berkedok hitam. Kini siasatnya itu dilaksanakan dalam kerjasama antara dia dan Suhengnya dan dia merasa yakin bahwa saat dia memimpin pasukannya naik ke lereng Bukit Bambu Kuning, Suhengnya dan kawan-kawan Suhengnya tentu sudah siap siaga pula. Dapat dibayangkan betapa kacau dan paniknya para anggota gerombolan perampok itu ketika tiba-tiba saja sarang mereka telah dikepung ratusan orang prajurit dan serbuan datang dari segenap penjuru. Mereka adalah orang-orang yang biasa dengan kekerasan, maka setelah panik sejenak, mereka segera menyambar senjata dan melawan mati-matian. Juga dua orang kakak beradik yang sedang menjadi pengantin itu mengamuk dengan golok besar merke. Ketika terjadi perempuran itulah, orang-orang yang berpakaian baju kembang bermunculan di mana-mana dan mereka membantu para perampok, menyambut serangan para prajurit pasukan pemerintah. Tentu saja pertempuran menjadi semakin seru. Panglima Suta yang berdiri di tempat yang agak tinggi bersama Panglima Yao, gembira sekali melihat munculnya banyak orang berbaju kembang, dan dia pun segera berkata kepada atasannya. Nah, itulah mereka, para anggota HWAI Kaipang. Tawanan perempuan itu tidak berbohong dalam pengakuannya semalam dan kita tidak terlambat. Para pemberontak itu belum sempat pergi dari sini, Yao Chiang pun mengangguk-angguk dengan hati puas. Sementara itu, Goan Chiang dan Huian ikut mengamuk, merobohkan banyak prajurit. Akan tetapi diam-diam mereka memberi isarat kepada anak buah meka untuk mulai menyelinap dan melarikan diri, dan mereka pun menggunakan kesempatan untuk meninggalkan baju kembang mereka pada tubuh mayat-mayat anak buah gerombolan. Ada di antara para anggota HWAI Kaipang yang terluka, dan mereka ini diseret dan diangkut oleh kawan-kawan mereka untuk melarikan diri. Bahkan ada tiga orang yang tewas ditinggalkan begitu saja, berikut baju kembang mereka. Kematian mereka itu tidak sia-sia, selain mereka sudah berhasil membunuh banyak prajurit, juga mereka dapat menolong Suta, menjadi bukti bahwa tempat itu benar-benar menjadi sarang pemberontak baju kembang. Serbuan pasukan itu berhasil baik. Tidak kurang dari tiga puluh orang gerombolan pemberontak di Basni, terluka parah atau tewas. Di antara yang tewas itu, lebih dari setengahnya mengenakan jubah kembang dan di antara mereka yang tewas terdapat pula kakak beradik yang C. Xianghou. Kedua orang Panglima Su dan Yao pulang dengan pasukan mereka, membawa kemenangan dan kembali Su Chiangkun dipuji-puji oleh pemerintah Monggo sebagai seorang Panglima muda yang baru akan tetapi telah membuat jasa besar. Akan tetapi, semua ini tidak membuat Suta menjadi kehilangan kewaspadaan. Dimenerima pujian itu dengan rendah hati dan juga sama sekali tidak mendatangkan kelengahan sehingga dia tahu bahwa di dalam kemenangan siasatnya itu, masih terdapat bahaya besar yang datangnya dari para pimpinan Hek Ikaipang. Hal ini diketahuinya ketika beberapa hari kemudian, Yao Chiangkun menyatakan keheranannya dengan sikap dan suara yang mengandung kecurigaan. Sungguh aku tidak dapat mengerti sampai sekarang, Chiangkun. Kemana perginya si kedok hitam itu? Siapakah dia? Bagaimana dia dapat memasuki benteng dan sekarang dia berada di mana? Menurut laporanmu, setelah diadakan penggeledahan, tidak ditemukan si kedok hitam atau bahkan jejaknya. Apakah dia dapat menghilang? Sungguh hal ini menimbulkan penasaran. Pendeknya kalau dia belum dapat ditemukan, hatiku selalu akan merasa gelisah memikirkan bahwa seorang di antara kita yang berada di dalam benteng adalah seorang mata-mata musuh yang lihai dan berbahaya, diam-diam su tak terkejut bukan main. Akan tetapi, Yao Chiangkun, saya dan para pembantu saya sudah melakukan penyelidikan dan besar kemungkinan si kedok hitam yang dipergunakan kedua orang buronan itu. Agaknya mustahil kalau dia masih dapat bersembunyi di dalam benteng, hem, siapa tahu dia adalah seotang di antara para prajurit atau perwira sendiri, atau mungkin, haha, ini menurut pendapat para tokoh yang lihai dari Hei Kaipang, mungkin juga bisa aku atau Engka sendiri su tak tertawa bergelak, air, kalau benar ada yang berpendapat seperti itu, mungkin dia itu. Gila, Yao Chiangkun gila atau tidak? Mereka adalah orang-orang pandai yang kita harapkan dapat membantu kita untuk menaruh orang yang mau bekerja sama dengan kita menjadi Beng Cu yang akan dilakukan pemilihan beberapa bulan lagi, siapakah mereka itu, Yao Chiangkun? Setahu saya di Hak Ikaipang hanya ada Choa Pangcu, ketua Choa, dan puterinya yang cerdik dan lihai, yaitu Nona Choa Lengsi. Apakah mereka yang mengatakan demikian? Bukan, bukan mereka, melainkan tiga orang lain yang kini sudah berkumpul di sana dan siap membantu kita. Yang pertama adalah guru dari Nona Choa Lengsi, dia seorang bekas Hwosyo yang amat lihai, namanya Bowen Hwosyo dan, eh, kenapa? Kenalkah engkau kepada Bowen Hwosyo Suta sudah dapat menenangkan hatinya kembali? Untung bahwa selama menjadi murid Lawen Hwosyo ketua Kuil Siau Nen Si di Lembah Huai, Dia belum pernah bertemu dengan supeknya yang bernama Bowen Hwosyo itu, hanya mendengar namanya saja dan keterangan dari suhunya, bahwa supeknya itu lebih lihai daripada suhunya. Dan sekarang, supeknya itu telah menjadi guru dari Choa Lengsi, gadis lihai puteri ketua Hak Ikaipang. Nama Bowen Hwosyo dari Siau Lin Pai telah banyak dikenal di dunia persilatan, Yao Chiangkun. Siapa yang tidak pernah mendengarnya? Pantas saja Nona Choa Lengsi disohorkan lihai sekali, tidak taunya ia adalah murid Hwosyo yang sakti itu, sekarang bukan lagi menjadi Hwosyo, Melainkan seorang biasa bernama Bowen dan dia telah berkeluarga, menikah dengan seorang janda cantik. Ada pun dua orang yang lain adalah Suhu dan Subor dari Hak Ikaipang Chu sendiri, dan engkau tahu siapa mereka? Mereka adalah Wong Ho Siang Lemo, sepasang kakek nenek suami istri yang sudah lama mengundurkan diri dari dunia Kang Hoa akan tetapi sekarang siap membantu murid mereka. Siang Kun tadi mengatakan bahwa mereka itu yang mempendapat bahwa si Kedok Hitam adalah seorang di antara penghuni benteng kita suta mendesak. Atasannya mengangguk, mereka adalah orang-orang berpengalaman, Su Chiang Kun, dan pendapat mereka itu berdasarkan pengalaman. Kurasa ada baiknya kita memperhatikan pendapat itu, siapa tahu benar-benar seorang di antara anak buah kita adalah seorang mata-mata musuh. Sungguh berbahaya sekali kalau benar begitu, jangan khawatir, Yau Chiang Kun. Saya berjanji akan membongkar rahasia si Kedok Hitam itu. Saya akan mengerahkan seluruh pembantu untuk mencari dan menangkapnya hidup ataupun mati kata suta dengan sikap yang penuh semangat. Gembira hati Panglima Yau mendengar ini. Bagus, Su Chiang Kun. Baik dia orang dalam benteng, atau orang luar, dia harus ditangkap karena dia telah merugikan kita, saya berjanji, Chiang Kun. Dengan mengenakan pakaian biasa, suta berjalan-jalan di dalam kota. Kepada para pembantunya, dia mengatakan bahwa dia sendiri akan turun tangan ikut melakukan penyelidikan ke dalam kota agar dapat menangkap si Kedok Hitam. Dia tiba di dekat pasar di mana terdapat banyak pengemis yang minta sedekah. Di antara para pengemis itu, dia melihat ada beberapa orang anak buahnya yang menyamar, akan tetapi sebagian besar adalah pengemis asli. Ketika dia membagi-bagikan uang roceh kepada mereka, dia melihat seorang pengemis yang kaki kirinya buntung. Dia segera mengenal pengemiah ini, karena sudah lama pengemis ini menjadi penghubungnya kalau dia hendak menyampaikan pesan kepada para pemerontak. Pengemis ini adalah seorang anggota pejuang yang biarpun kakinya sudah buntung sebelah, namun masih bergelora semangatnya. Justru karena kakinya buntung ketika dia ikut bertempur melawan pasukan pemerintah, maka dendamnya terhadap pemerintah Mongol makin menjadi. Dan karena dia buntung, dia pun tidak dicurigai dan dia dapat menyamar sebagai pengemis tanpa ada yang mencurigainya. Melihat si kaki buntung yang dikenalnya dengan nama Asem ini, Suta yang masih membagi-bagi uang roceh, juga memberikan sedekah kepada pengemis buntung yang bertopang pada tongkatnya itu. Berikan kepada ketua HWAI Kaipang, bisik Suta sambil memberi sedekah. Asem menerima dan membungkuk mengaturkan terima kasih, lalu pergi bersama para pengemis lain. Tidak ada orang lain mendengar bisikan Suta tadi, juga tidak ada yang melihat bahwa yang diberikan oleh Panglima itu kepada Asem, bukan uang roceh seperti yang diberikannya kepada pengemis lain, melainkan sehelai kertas yang dilipat-lipat sekecil uang roceh. Setelah terpincang-pincang pergi dari pasar dan keluar dari pintu gerbang kota tanpa ada yang mencurigainya, dan tiba di tempat sunyi, Asem mempercepat langkahnya dan biarpun kakinya tinggal yang kanan saja, namun dibantu tongkatnya, dia dapat berjalan cepat sekali. Malam harinya, Asem sudah berhadapan dengan Go Anciang dan Huyen di tempat persembunyian para anggota HWAI Kaipang dan Asem menyerahkan surat itu kepada Go Anciang yang telah dikenalnya dengan baik. Tentu saja Go Anciang gembira sekelai ketika Asem mengatakan bahwa surat itu diterimanya langsung dari tangan Panglima Suta pribadi. Para pejuang di sekitar daerah Nanking sudah tahu akan rahasia Panglima Suta yang diam-diam selalu membantu para pejuang sehingga tidak sampai tertangkap. Begitu membaca surat itu, Go Anciang dan Huyen segera berunding. Surat itu singkat saja bunyinya, tanpa menyebut nama, dan tulisannya juga dibuat-buat sehingga-sehingga buruk seperti coretan kanak-kanak yang sedang belajar menulis. Saya harus menangkap si kedok hitam, hidup atau mati, dapatkah membantu surat itu singkat saja dan andai kata ditemukan Nyao Chiangkun sekalipun, tidak mungkin Panglima itu akan mempercayai bahwa itu tulisan pembantu utamanya. Tanpa nama, dan juga tulisannya begitu buruk, tulisan seperti itu tentu saja tidak cukup kuat untuk menjadi bukti bahwa Su Chiangkun yang menulisnya. Biarpun surat itu singkat saja, namun Go Anciang maklum bahwa tentu sutenya terancam bahaya maka sampai mengirim surat seperti itu kepadanya. Bagaimana menurut pendapatmu, Yan Moi tanya Go Anciang kepada Hu Yan setelah mereka berdua membaca surat itu lalu berunding di ruangan dalam. Hu Yan mengerutkan alisnya, menggigit-gigit bibir bawah, suatu kebiasaan dirinya kalau ia sedang berpikir keras. Gadis ini memang terkenal cerdik sekali. Itulah sebabnya maka kakeknya, Tek Maulokai Tengkuit, mempercayainya dan menyerahkan tongkat pimpinan HWAI Kaepang kepada cucu itu. Jelas bahwa Su Chiangkun amat membutuhkan bantuan kita, dan itu tandanya bahwa di sana dia menghadapi masalah yang amat gawat. Dia diharuskan menangkap si kedok hitam, kalimat ini dapat diartikan bahwa kalau dia tidak dapat menangkap si kedok hitam, hidup atau mati, maka tentu dia akan menghadapi kesulitan. Kesulitan apa kiranya? Ini yang harus kita selidiki, Go Anciang mengangguk-angguk. Peristiwa malam itu, ketika kita berdua berhasil meloloskan diri karena bantuan si kedok hitam, tentu menimbulkan kecurigaan dan mungkin saja Su Chiangkun dicurigai. Ini berbahaya sekali dan satu-satunya jalan untuk dapat menyelamatkannya dari kecurigaan itu hanyalah apabila si kedok hitam dapat ditangkap, hidup ataupun mati, atau setidaknya, dia akan bebas dari kecurigaan kalau si kedok hitam muncul di kota Nanking, di luar benteng. Akan tetapi, si kedok hitam adalah Su Chiangkun sendiri, bagaimana mungkin, ah, engkau benar, Yan Moi? Si kedok hitam harus memperlihatkan diri kembali, di luar benteng dan dengan demikian, maka Sute akan terbebas dari kecurigaan dan sangkaan. Kita dapat membantunya, atau setidaknya, aku dapat membantunya dengan muncul sebagai si kedok hitam dan membuat kekacauan di dalma kota bagus sekali. Memang itu satu-satunya care untuk membersihkan nama Su Chiangkun, to aku. Akan tetapi, jangan hanya engkau seorang. Hal itu berbahaya dan sebaiknya aku pun menyamar sebagai si kedok hitam, dan kita menyuruh beberapa orang kawan kita yang memiliki kepandayan yang boleh diandalkan agar tidak sampai tertawan. Kita hanya membuat kekacauan di sana-sini, yang penting agar tersiar berita bahwa si kedok hitam muncul di luar benteng. Kalau sudah begitu, tentu tidak akan ada yang berani menyangka bahwa Su Chiangkun adalah si kedok hitam. Goan Chiang mengangguk-angguk dan kagum akan kecerdikan gadis itu. Baik sekali, kita mulai kerjakan malam ini juga, aku akan mempersiapkan penyamaran itu, to aku. Demikianlah, mulai malam hari itu, kota Nanking digemparkan berita tentang munculnya si kedok hitam di mana-mana. Ada si kedok hitam yang menyerang seorang perwira itu. Ada pula si kedok hitam yang memasuki rumah seorang pejabat kaya dan mencuri barang-barang berharga. Dalam waktu semalam saja, ada lima orang berkedok hitam nampak di mana-mana. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Yau Chiangkun menemui Su Chiangkun dan wajahnya nampak serius sekali. Engka sudah mendengar tentang si kedok hitam, Chiangkun tanya Yau Chiangkun. Serta mengangguk. Tentu saja, Yau Chiangkun. Bahkan semalam saya dan pasukan, mencari-cari, namun kami selalu tidak dapat menemukan jejaknya. Agaknya dia memang lihai bukan main, suta dengan jardik tidak mau menyinggung tentang kenyataan bahwa si kedok hitam ternyata orang luar yang kini membuat kekacauan di luar benteng sehingga kecurigaan bahwa si kedok hitam yang dulu membantu lolosnya dua orang tawanan tidak berdasar lagi. Yau Chiangkun menghela nafas panjang. Ternyata engkau benar, Su Chiangkun. Si kedok hitam itu memang lihai, akan tetapi melihat betapa munculnya malam tadi di banyak tempat, maka aku menduga bahwa si kedok hitam itu bukan hanya satu orang saja. Mungkin sekarang muncul sebuah perkumpulan rahasia yang semua anggotanya mengenakan kedok hitam, mungkin saja, Chiangkun, akan tetapi saya akan mengerahkan pasukan untuk membasmi mereka. Saya yakin bahwa dengan penjagaan ketat dan dengan pengejaran yang sungguh-sungguh, kita dapat membersihkan Nanking dari bayangan si kedok hitam, dan mulai hari itu, Su Chiangkun memimpin pasukan untuk melakukan aksi pembersihan di dalam kota Nanking. Rumah-rumah digeledah dan banyak disebar macemata. Dan memang akibatnya, kota Nanking semalin aman dan kini tidak lagi ada bayangan si kedok hitam, seolah-olah gerombolan itu telah terbasmi atau setidaknya telah melarikan diri dan tidak berani lagi muncul di kota Nanking. Kembali Su tak dapat menyelamatkan diri dengan mulus berkat bantuan Cugoan Chiang dan Teng Huyen. Dia semakin dipercaya, bahkan kini Hek Ika Itpang sendiri percaya bahwa Su Chiangkun adalah seorang perwira yang setia kepada pemerintah. Pada suatu hari, dua orang penunggang kuda memasuki kota Nanking. Mereka menarik perhatian karena mereka adalah seorang pemuda dan seorang gadis yang elok, yang pria tampan dan yang wanita cantik jelita, keduanya masih muda dan kuda yang mereka tunggangi juga merupakan kuda pilihan. Tentu saja ada prajurit penyelidik yang mencurigai dan prajurit ini cepat melapor kepada atasan mereka. Atasan itu kebetulan adalah Panglima Habuli, seorang di antara mereka yang tadinya mencurigai sota, akan tetapi karena tidak terdapat bukti apapun, bahkan Panglima Sota itu berjasa besar dalam usaha membersihkan Nanking dari pengacauan penjahat dan pemberontak, akhirnya Habuli yang merasa iri kepada sota tidak dapat berbuat sesuatu. Ketika Panglima Habuli yang tadinya bertugas di Wuhan akan tetapi sering berkunjung ke Nanking itu mendengar dari dua orang anak buahnya bahwa pagi hari itu ada dua orang muda yang mencurigakan memasuki Nanking, dia pun cepat keluar sendiriti untuk menyaksikan dan kalau perlu menangkap dua orang yang mencurigakan itu untuk mencari pahala. Dia bergegas keluar diikuti selosin orang anak buahnya, menuju ke jalan besar dan menghadang dua orang muda yang mencurigakan itu. Akan tetapi, begitu bertemu dengan dua orang muda ini, wajah Habuli menjadi kemerahan dan di tempat itu juga dia menampar anak buahnya yang melapor. Plak anak buah itu terkejut dan terpelanting. Ketika dia bangkit pipinya yang ditampar menjadi bengkak, akan tetapi dia terbelalak dan mengeri mengapa atasannya marah kepadanya ketika melihat betapa Panglima Habuli begitu bertemu dengan dua orang muda itu, saling tegur dan memberi dalam dengan ramah dan akrab. Kiranya dua orang itu adalah saudara-saudara misan dari atasannya itu, bahkan kemudian dua orang penyelidik itu mendengar bahwa dua orang muda yang mereka curigai itu adalah putra dan putri menteri bayan. Kakak Habuli kata bau mimi dengan alis berkerut ketika melihat betapa di depan mereka, kakak misannya itu menampar seorang anak buahnya sampai terpelanting. Engkau ini kenapa sih, tanpa sebab memukul orang di depan kami? Apakah engkau hendak menakut-nakuti kami dengan kekejamanmu? Habuli tertawa menyeringai. Hahaha, dia pantasnya dihukum lebih berat di congkel keluar matanya yang seperti buta itu. Kau tahu, adik mimi, dialah dan temannya itu yang tadi melapor kepadaku bahwa ada dua orang muda yang mencurigakan memasuki kota Nanking. Dia mencurigai kalian. Tidakkah itu gila mendengar ini, kakak beradik itu pun tertawa dan bong kucin segera berkata, Sudahlah, kakak Habuli. Mereka berdua belum mengenal kami, maka mereka-mereka curiga. Maafkan mereka, dua orang penyelidik itu sudah menjatuhkan diri berlutut di depan kakak beradik itu mohon maaf dan sekaligus mengaturkan terima kasih. Peristiwa kecil ini menarik perhatian orang-orang di jalan itu dan melihat ini, Habuli dengan mata melotot mengusir mereka yang berani mendekat dan menonton. Adik-adikku yang baik, angin apa yang meniupmu ke selatan ini? Kuharap Paman Menteri dalam keadaan sehat-sehat saja, kata Habuli dan matanya yang berminyak itu seperti menggerayangi tubuh mimi yang cantik jelita dan kini nampak semakin dewasa itu. Mimi mengerutkan alisnya melihat pandang macu kakak misalnya yang ia tahu adalah seorang laki-laki macu keranjang yang tidak tahu malu itu. Kami datang dengan urusan dinas, tidak ada sangkut pautnya dengan engkau katanya ketus. Akan tetapi Bong Kongcu merasa tidak enak dengan sikap adiknya itu, lalu dia cepat menyambung. Sesungguhnya, kami melaksanakan tugas dari ayah untuk menemui Yau Chiang Kun. Habuli segera merasa tertarik. Ah, apakah urusan si kendok hitam itu sudah terdengar pula oleh kota raja? Memang pemuda sisu yang menjadi panglima itu patut dicurigai dan karena dia datang dahulu kalian yang membawanya, maka kalau ada apa-apa, kalian tidak terlepas dari tanggung jawab. Eh, apa yang telah terjadi dengan saudara sota tanya mimi dengan hati berdebar tegang. Habuli tersenyum menyeringai, banyak sekali yang terjadi, dan hampir saja teman kalian itu ditangkap sebagai seorang mat-mata pemberontak. Ahaha dua orang kakak beradik itu saling pandang dengan matlah, terbelalak. Kakak Habuli, apa yang telah terjadi tanya Bung Kong Chu, tentu saja terkejut dan khawatir karena dia tahu benar bahwa sota adalah seorang pejuang. Sudah ku katakan banyak yang telah terjadi. Akan tetapi agaknya kunjungan kalian ini tidak ada hubungannya dengan Su Chiang Kun. Marilah ku antar kalian menemui Yau Chiang Kun, di sana engkau AAN mendengar sendiri nanti tentang sahabat kalian itu. Karena ingin segera mendengar tentang sota, kakak beradik itu segera melanjutkan perajalanan menuju ke Bentern untuk menemui Yau Chiang Kun, juga Su Chiang Kun, diiringi oleh Panglima Habuli yang tersenyum-senyum bangga dapat menemani kedua orang adik misalnya ini. Mereka adalah putra-putri Menteri Besar Bayan yang berkuasa, dan tentu akan disambut dengan hormat oleh Yau Chiang Kun dan para Panglima lainnya, dan kehadirannya akan mengingatkan para Panglima itu bahwa dia adalah kakak nisan mereka, bahwa dia adalah keponakan dan mencertibayan. Ketika tiga orang itu memasuki kantor Yau Chiang Kun, mereka tentu saja disambut dengan hormat oleh Yau Chiang Kun dan para perwira yang sedang berada di situ. Nama Besar Menteri Bayan cukup berpengaruh dan karena pemuda dan gadis itu putra dan putri sang menteri, mereka disambut dengan penuh penghormatan. Begitu bertemu dan saling memberi hormat lalu dipersilahkan duduk, Bong Siu Chiang yang sudah tidak sabar lagi segera bertanya, Yau Chiang Kun, di mana saudara sota yang dulu kami ajak ke sini dan kabannya telah menjadi Panglima? Apalah yang telah terjadi dengan dia Yau Chiang Kun tersenyum? Dia baik-baik saja, Bu Siu Chiang. Tunggu sebentar akan saya suruh dia datang ke sini. Saya kita sekarang dia sedang mengawasi para perwira berlatih silat, Yau Chiang Kun lalu memerintahkan pengawalnya untuk mengundang Su Chiang Kun. Paman Yatucin, kata Bu Kong Chu yang sudah biasa menyebut Yau Chiang Kun dengan sebutan paman dan nama aslinya, Sebetulnya apakah yang telah terjadi dengan saudara sota? Kami mendengar dari kakak Habuli bahwa dia hampir saja ditangkap sebagai mata-mata. Bagaimana ini Yau Chiang Kun mengerutkan alisnya dan memendang kepada Habuli? Dia memang mempunyai perasaan tidak suka kepada pemuda keponakan menteri bayan yang kadang-kadang bersikap congkak itu. Apa yang telah terjadi dengan Su Chiang Kun? Banyak yang terjadi, akan tetapi dia telah berjasa besar. Kalau Habuli Chiang Kun mengatakan bahwa dia hampir ditangkap sebagai mata-mata, Hal itu hanya merupakan kesalahpahaman saja dan ternyata dia sama sekali bukan mata-mata. Lalu dengan singkat Yau Chiang Kun bercerita tentang semua peristiwa yang telah terjadi di dalam benteng dari lolosnya dua orang tawanan yang ditolong oleh si Kedok Hitam sampai munculnya si Kedok Hitam di kota Nanking. Memang semula ada yang mencurigai Su Chiang Kun, karena dialah yang menjadi komandan yang bertanggung-hawap memeriksa kedua orang tawanan. Akan tetapi kemudian terbukti bahwa dia sama sekali tidak tersangkut dengan para pemberontak, bahkan dia telah berjasa melakukan pembersihan terhadap para pemberontak dan penjahat, Yau Chiang Kun mengakhiri keterangannya. Kakak beradik itu saling pandang dan menghela nafas lega. Tentang jasa-jasanya, kami di kota Raja sudah pula mendengarnya. Maka, ketika tadi kami mendengar dari kakak Habuli, tentu saja kami menjadi terkejut sekali, kata Bo Mimi, kini melirik ke arah kakak Nisan itu dengan cemberut. Ahaha, adik Mimi, aku pun tadi hanya mengatakan bahwa Su Chiang Kun hampir ditangkap sebagai matumata, bukan sudah ditangkap. Kemudian ternyata dia bukan matumata dan bahkan berjasa, tentu saja aku pun ikut merasa gembira. Bagaimanapun juga, dia telah bekerja untuk pemerintahan kita, bukan kakak beradik itu tidak menanggapi, apalagi pada saat it. Suta muncul di pintu ruangan. Melihat kakak beradik yang menjadi sahabat-sahabatnya itu, tentu saja Suta merasa girang sekali dan cepat dia memberi hormat secara militer. Kakak beradik itu memandang panglima muda itu dengan sinar mata penuh kagum. Memang Suta yang bertubuh kekar itu nampak gagah bukan main, apalagi kumis dan jenggot orang muda ini yang tumbuh lebat, terpelihara dengan baik, membuat dia nampak gagah berwibawa. Saudara Suta, engkau kelihatan gagah sekali seru Mimi dengan suara lantang dan ia nampak gembira sekali. Sungguh seorang gadis luar biasa, pikir Suta. Begitu jujur dan terbuka, begitu polos. Ah, Mimi, jangan sebut dia saudara lagi. Dia sekarang adalah seorang panglima. Betul tidak? Suciang Kun kata Bong Kucin dengan wajah berseri. Dia ikut merasa bangga bahwa Suta yang dipercayanya itu ternyata memegang janji dan tidak menimbulkan kekacauan di Nanking, bahkan berjasa menenteramkan kota itu. Bong Kong Chu dan Bong Siu Chia, aku masih tetap Suta yang dahulu. Ku harap pakaian ini tidak akan menyilaukan dan mendatangkan perubahan pada diriku, kata Suta dengan sikap bersungguh-sungguh. Yang Siang Kun mempersilahkan semua orang masuk dan duduk di ruangan yang biasa dipergunakan untuk mengadakan rapat penting, kemudian dia bertanya kepada kakak beradik itu. Kong Chu dan Siu Chia, jauh-jauh dari kota raja datang ke sini, apakah sekedar untuk pesiar, ataukah mempunyai urusan penting yang akan disampaikan kepada ku Paman Yatucin, kami diutus oleh ayah untuk membicarakan urusan penting dengan Paman, kata Bong Kong Chu. Yau Chiang Kun memandang pemuda itu dengan wajah berseri. Menerima pesan dari Menteri Bayan merupakan suatu kehormatan besar yang tinggi nilainya, hanya kalah oleh kehormatan yang didapatkan kalau ada pesanan istimewa dari Kaisar. Dia mengerling ke kanan-kiri, lalu bertanya, Bong Kong Chu, pesan itu akan disampaikan secara pribadi dan 4 metu saja kah, atau, ah, ini adalah urusan negara, Paman? Tentu saja Su Chiang Kun dan kakak Habuli boleh ikut mendengarkan, bahkan dapat pula ikut memperbincangkan karena tugas negara merupakan tugas kita bersama, bukan mereka duduk menghadapi meja besar dan setelah seorang petugas atas perintah Yau Chiang Kun mengeluarkan minuman dan makanan kecil, mereka mulai mengadakan percakapan dengan pintu tertutup. Paman Yatucin, pesan ayah yang harus kami sampaikan kepada Paman ini merupakan hasil keputusan yang telah disidangkan di istana dan merupakan perintah Seri Baginda Kaisar melalui ayah, Yau Chiang Kun dengan tegak mengambil sikap hormat dan berkata tegas, saya siap melaksanakan perintah dengan penuh ketaataan dan kesetiaan setelah semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian, Bong Kong Chu menceritakan pesan yang harus disampaikannya kepada Yau Chiang Kun. Pergolakan di daerah selatan telah didengar oleh Kaisar dan setelah menerima laporan-laporan, Kaisar lalu mengadakan pertemuan-pertemuan dengan para menteri, panglima dan penasehat untuk membicarakannya. Akhirnya diambil keputusan untuk menghadapi pergolakan itu dengan care lain seperti yang biasa ditempuhnya. Pemberontakan-pemberontakan kecil itu terjadi di mana-mana, dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil pemberontak dan dasar pemberontakan itu bermacam-macam. Ada yang didorong oleh ketidakpuasan, ada yang didorong oleh ambisi untuk keuntungan pribadi, ada karena sakit hati terhadap sebagian pembesar yang menyalahgunakan kekuasaan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, dan sebagian kecil ada pula yang memang memiliki cita-cita membebaskan tanah air dan bangsa dari penjajahan, demikian antara lain Bung Kong Chu menyampaikan pesannya. Dia lalu melanjutkan apa yang menjadi inti pesan ayahnya itu, membasmi pemberontakan-pemberontakan itu secara kelompok-kelompok tidak akan banyak hasilnya. Karena gerombolan itu banyak sekali dan kalau yang satu dibasmi, akan muncul gerombolan yang lain. Dan makin lama, para pemberontakan akan menjadi semakin ganas karena ditambah lagi oleh dendam yang disebabkan kematian rekan-rekan mereka. Oleh karena itu, harus dilakukan care lain, yaitu membiarkan kelompok-kelompok itu tumbuh dan hidup, akan tetapi mengusahakan agar mereka menjadi kelompok yang tidak memusuhi pemerintah dengan jalan mendekati dan membaiki mereka, kalau perlu memberi sumbangan, juga agar pemerintah di Nanking dapat mendekati dan menarik para tokoh Kang Owo untuk mendapatkan dukungan mereka. Ayah, dengan persetujuan Seri Baginda, mengutus kami untuk menyampaikan semua ini kepada Paman Yatucin, dan kami berdua juga ditugaskan untuk sementara tinggal di Nanking membantu usaha Paman. Kami berdua bukan orang peperangan, maka kami hanya mampu bekerja kalau usaha itu untuk mencapai perdamaian dan ketenteraman, yang Chiang Kun mengangguk-angguk, demikian pula Su Chiang Kun. Bahkan Su tadi ambiam terkejut dan bingung. Kalau siasat pendekatan itu dilakukan, maka hal itu memang akan dapat melemahkan para pejuang. Apalagi kalau pemerintah tidak menunjukkan permusuhan, tidak mengejar-ngejar, bahkan bersikap baik dan mengulurkan tangan, membantu dengan uang untuk memakmurkan kehidupan mereka. Dia tahu betapa ampuhnya pengaruh uang, dapat melumpuhkan semangat perjuangan. Bahkan dia tahu pula bahwa andai kata sejak dahulu pemerintah bersungguh-sungguh mengusahakan kemakmuran dan ketenteraman bagi rakyat jelata, mungkin tidak akan ada perasaan benci dalam hati rakyat terhadap penjajah. Perlawanan yang timbul dari rakyat adalah akibat dari ada penindasan, penekanan dan kehilangan kemerdekaan. Saya girang sekali mendengar keputusan itu, mau kongcu. Sesungguhnya, kami pun sudah menuju ke arah pendekatan, yaitu dengan Kero merangkul kelompok yang tidak memusuhi kita bahkan yang suka membantu kita. Dan ada Kero yang paling tepat untuk melaksanakan rencana itu, yaitu nanti apabila dunia Kang Ou mengadakan pemilihan Beng Cu, pemimpin rakyat, kita usahakan agar yang diangkat menjadi Beng Cu seorang tank dapat diajak bekerja sama. Kalau sekarang kita mulai berusaha, mendekati tokoh-tokoh, mengirim hadiah, tentu kelak dalam pemilihan, kita dapat mengarahkan agar yang dipilih adalah seorang yang tidak memiliki watak anti-pemerintah. Mereka lalu mengadakan perundingan. Terpaksa Suta ikut pula memberi sumbangan pemikiran untuk mendukung tokoh yang tidak menentang pemerintah agar menjadi Beng Cu. Mereka lalu merundingkan siapa kiranya tokoh yang dapat mereka harapkan untuk membantu pemilihan Beng Cu yang pro-pemerintah. Saya mempunyai seorang sahabat, tokoh Kang Ou yang sepenuhnya dapat dipercaya. Nama besarnya di dunia Kang Ou juga merupakan jaminan. Andai kata ia sendiri tidak dapat dijagokan, setidaknya ia dapat mempengaruhi yang lain untuk memilih calon yang kita setujui. Nama besarnya terkenal di sepanjang Yang Tiang, kata Habuli. Bagus, siapa tokoh itu, Habuli Chiang Kun tanya Yang Chiang Kun. Siapa lagi kalau bukan Yang Tiang Pang Cu, ketua Yang Tiang Pang, yang terkenal di dunia Kang Ou sebagai Yang Tiang Sian Li, Dewi Sungai Panjang, Yang Amat Liai, dan siapa kiranya yang dapat dijagokan di sini, paman yaitu cintanya Bung Mimi. Kami telah mempunyai beberapa orang jagoan. Pertama adalah suami dari adik Nisan Ketua Hek Ika Ipang. Tokoh ini bekas Hwasyo yang bernama Bowen, ilmu silatnya tinggi dan dia pun bukan dari golongan sesat. Dia suka membantu karena selain dan merupakan ipar dari Ketua Hek Ika Ipang, juga dia guru putri ketua itu. Selain bekas Hwasyo itu, juga ada sepasang suami istri yang sudah kakek nenek namun mereka lihai dan dapat menjadi pendukung yang kuat. Mereka adalah suhu dan subuh ketua Hek Ika Ipang yang terkenal dengan julukan Wang Hwasyo yang lemo, apakah di daerah Nanking dan sepanjang sungai Yang Chi tidak terdapat lagi tokoh besar dunia Kang Ou, paman tanya Bung Kong Chu. Masih banyak, akan tetapi yang menonjol hanya yang telah disebut tadi. Ada seorang tokoh lagi yang sakti, yaitu Pek Maulokayakan tetapi karena dia adalah pimpinan Hwai Kaitpang yang menentang pemerintah tentu saja kita tidak dapat mengharapkan dia. Bahkan kita perlu mencari jagoan untuk menantangnya karena agaknya para pemberontak atau mereka yang menentang pemerintah akan mencalonkan dia sebagai Beng Chu, kata Yao Chiang Kun. Kalau begitu, harap paman atur saja agar jangan sampai ada tokoh yang anti pemerintah yang menjadi Beng Chu, karena kalau hal itu terjadi, perang akan semakin berkobar dan menghadapi pemberontakan para tokoh dunia Kang Ou cukup berbahaya. Yang perlu sekali diingat bahwa selain jangan sampai terjatuh ke tangan pemberontak, Juga agar kedudukan Beng Chu jangan sampai terjatuh ke tangan seorang datuk sesat, karena kalau Beng Chu-nya seorang penjahat, itu pun amat berbahaya sekali mana mungkin kira dapat mempercayai seorang penjahat kata pula Bong Kong Chu. Tentu saja, Bong Kong Chu. Kami akan mengatur semua itu sebaiknya. Akan tetapi, apakah di daerah selatan ini saja yang perlu diamankan? Bagaimana dengan dunia Kang Ou jauh di utara, di barat dan di timur sepanjang pantai lautan tanya Yao Chiang Kun? Semua telah diatur oleh pemerintah pusat, paman. Para panglima yang memimpin pasukan di timur, barat dan juga utara telah diberi tugas yang sama, yaitu menguasai dunia Kang Ou agar dunia perselatan berpihak kepada pemerintah sehingga tidak akan terjadi perang pemberontakan, diam-diam suta memperhatikan dan mencatat semua yang didengarnya itu. Dia mengakui bahwa kalau semua pejabat pemerintah Mongol berwatak lembut dan mempergunakan sikap halus bersahabat seperti putra-putri menteri bayan ini, maka kedudukan pemerintah penjajah akan menjadi kuat dan akan sukarlah membangkitkan semangat para pendekar untuk menumbangkan pemerintah penjajah. Justeru sikap keras menindes dari penjajah yang membuat rakyat mendendam, membenci dan memerontak. Kalau Cugoan Chiang, suhengnya itu, ingin berhasil, dia pun harus mengubah siasat. Dalam keadaan seperti ini, sebaiknya kalau tidak langsung menyerang pasukan pemerintah, melainkan lebih dahulu menyusun kekuatan dan kalau mungkin menguasai dunia Kang Ou. Kalau Cugoan Chiang dapat mempersatukan semua kelompok dan menguasai atau setidaknya mendapat dukungan dari para tokoh dunia persilatan, barulah dia memiliki kekuatan dan akan mampu menandingi penjajah. Mulai hari itu, kakak beradik bangsawan dari kota raja itu tinggal di dalam benteng mendapatkan sebuah pondok yang mungil. Tentu saja mereka berdua segera menjadi akrab sekali dengan Suta yang memang telah menjadi sahabat mereka, bahkan mereka yang memungkinkan Suta menjadi seorang panglima. Pada waktu itu, memang muncul banyak sekali kelompok atau gerombolan orang-orang yang berkedok perjuangan, mengganas di daerah pinggiran. Mereka itu mengaku sebagai kelompok pejuang, namun sesungguhnya mereka hanyalah gerombolan penjahat yang suka merampok, memperkosa, dan membunuh. Mereka menyerbu sebuah dusun atau kota, dan tentu saja mereka bentrok dengan pasukan yang bertugas di tempat itu, dan agaknya bentrok dengan petugas keamanan ini yang mereka pakai sebagai kebanggaan bahwa mereka ada pejuang-pejuang yang melawan penjajah. Padahal, kalau dalam penyerbuan itu mereka menang, mereka lalu merampokki siapa saja di tempat itu, mengangkut semua harta benda milik penduduk, menculik wanita dan kalau ada yang melawan lalu membunuh. Cugoan Chiang dan Teng Huyen tentu saja tidak sudi melakukan perbuatan seperti itu. Mereka selalu mendapatkan nasihat dari Pek Maulokai Teng Kuit yang walaupun tidak langsung memimpin HWAI Kaipang, namun selalu memberi nasihatnya. Pada suatu malam, setelah Goan Chiang menjadi pembantu Huyen memimpin HWAI Kaipang, Pek Maulokai memanggil dua orang muda itu menghadap Pek Maulokai untuk sementara tinggal di sebuah gua di lembah sungai yang C di sebelah barat Nanking dan oleh para anggota HWAI Kaipang, gua itu dijadikan sebuah ruangan yang cukup enak untuk dijadikan tempat tinggal. Ketika Goan Chiang dan Huyen menghadap, Pek Maulokai bertanya, Apa yang kalian dengar tentang perkembangan di Nanking? Aku tidak mendengar lagi adanya pengejaran terhadap para kelompok pejuang. Apakah semua ini berkat adanya Sutemu yang menjadi Panglima itu sejak dia berada bersama HWAI Kaipang, Goan Chiang banyak mendapat petunjuk dalam ilmu silat dari Pek Maulokai, Bahkan dia mengaku kakek itu sebagai gurunya walaupun dia masih menyebutnya Pangcu, ketua, seperti yang dilakukan seluruh anggota HWAI Kaipang. Kami telah mendengar dari para penyelidik bahwa hal itu bukan hanya karena jasa Sute, Pangcu. Akan tetapi agaknya memang pemerintah penjajah kini mempergunakan siasat yang berbeda. Dan dugaan kami itu ternyata benar karena baru siang tadi kami menerima berita dari Sute melalui si kaki buntung, Asen. Berita itu mengabarkan bahwa kini Putra dan Putri Menteri Bayan berada di Nanking dan mereka berdua membawa pesan dari Menteri Bayan agar kini pemerintah daerah berikut pasukannya di Nanking mendekati para tokoh Kang O, dan mereka mengubah siasat pembasmian menjadi pendekatan. Bahkan mereka akan berusaha agar kedudukan Bengcu di daerah ini kelak akan terjatuh ke tangan tokoh yang suka bekerjasama dengan pemerintah, hem, rencana yang bagus dan membahayakan kekuatan para pejuang. Memang Menteri Bayan selain memiliki ilmu kepandayan silat yang tinggi, juga dia amat cerdik. Kaisar Togan Timur ini merupakan kaisar yang lemah dan hanya mengejar kesenangan belaka. Dia dungu dan menjadi permainan para Menteri Durjana dan Penjilat. Kalau tidak ada Menteri Bayan, sejak lama pemerintah penjajah itu jatuh karena kelemahan Kaisar Togan Timur. Kita harus waspada dan mulai sekarang, jangan menghamburkan tenaga dan mengorbankan anak buah menyerang pasukan pemerintah. Kita bahkan harus menghimpun tenaga, mendekati para tokoh dunia perselatan untuk mengimbangi usaha pemerintah penjajah. Dan kalau ada kelompok yang melakukan kejahatan mengganggu rakyat jelata, kita harus membasmi mereka. Dengan kera demikian, kita akan peroleh dukungan rakyat jelata, setiap perjuangan tidak akan berhasil baik. Kongkong, bagaimana mengenai pemilihan Beng Cu yang akan dilakukan tiga bulan lagi di Bukit Merak itu? Kami semua mengharapkan agar Kongkong yang tampil sebagai calon agar kedudukan penting itu tidak sampai terampas oleh orang yang bekerja sama dengan penjajah, kata Huyen. Pek mau lokai menghela nafas panjang. Sebetulnya, aku sudah tidak mempunyai semangat lagi untuk menjadi Beng Cu. Beng Cu yang akan dipilih sekarang haruslah seorang yang memiliki semangat tinggi, kepandayan yang cukup tangguh, cerdik dan jujur, tidak mementingkan diri sendiri, dan terutama sekali haruslah masih muda. Dia mempunyai tugas yang amat berat, karena selain dia harus dapat mempersatukan semua tokoh di dunia persilatan, dia pun harus mempunyai cita-cita tinggi dan tujuan terakhirnya adalah menghancurkan penjajah Mongol, akan tetapi, Pang Cu. Siapakah orangnya selain Pang Cu yang pantas menjadi Beng Cu? Kalau kita salah pilih, bahkan kemudian hari akan merugikan kita semua, kata Go Anciang dan Yen-Yen mengangguk menyetujui. Seluruh anggota HWI Kaipang tentu saja condong memilih Pek mau lokai menjadi Beng Cu. Bahkan kelompok lain yang sehaluan dengan mereka, yaitu yang merupakan pejuang sejati dan tidak melakukan kejahatan, bahkan menentang kejahatan terhadap rakyat, juga sudah menyarankan agar Pek mau lokai yang menjadi calon Beng Cu. Kakek itu tersenyum dan mengelus jenggotnya yang putih sambil memandang kepada Cu Go Anciang. Go Anciang, selama beberapa bulan ini, hampir semua ilmu andalanku telah kuajarkan kepadamu dan engkau telah memperoleh kemajuan pesat, Go Anciang memberi hormat. Terima kasih atas kemurahan hati Pang Cu kepada saya, dalam beberapa bulan lagi, aku akan mengajarkan hokmotung dan semua ilmu simpananku dan tidak sampai setahun lagi. Aku sendiri sudah tidak akan mampu lagi menandingimu lagi, Go Anciang. Nah, dengan demikian, berarti dalam hal ketangguan, aku akan kalah holahmu, apalagi aku sudah tua dan engkau masih muda. Selain itu, engkau pun cerdik, tabah dan pemberani. Juga engkau jujur, engkau tidak mementingkan diri sendiri, pendeknya, engkau memiliki segala syarat untuk menjadi seorang pemimpin besar, pemuda itu mengangkat muka, memandang kakek itu dengan sinar matah, tajam menyelidik. Pang Cu, apa yang Pang Cu maksudkan dengan itu engkau lah yang akan ku calonkan sebagai Beng Cu Go Anciang-Go Anciang terbelalak. Akan tetapi, saya masih terlalu muda dan kurang pengalaman untuk menjadi Beng Cu Ahaha, justeru yang muda harus maju menggantikan yang tua. Dan tentang pengalaman, sejak kecil engkau sudah digembleng pengalaman hidup yang pahit getir dan itu sudah merupakan pelajaran yang baik sekali bagimu, aku setuju sepenuhnya, Kong Kong kata Yan Yan dengan wajah berseri. Memang tidak ada orang lain yang dapat menggantikan Kong Kong selain cutuh aku kakek itu mengangguk-angguk dan berkata, sejak pertama kali aku bertemu denganmu di depan kuil itu, aku sudah mengambil keputusan dalam hatiku bahwa engkau lah orang yang pantas menjadi pemimpin. Setelah mengenalmu lebih lama di sini, hatiku semakin yakin maka aku mengajarkan ilmu-ilmu yang sepatutnya hanya ku ariskan kepada keturunanku, kepada keluarga kami, akan tetapi saya adalah orang luar, bukan keluarga Pang Cu, kata Cu Go Anciang, merasa bahwa di balik ucapan itu seperti terkandung maksud tertentu. Kakek itu terkekeh. Hehehe, engkau memang cerdik, Go Anciang. Memang sesungguhnya lah, aku sudah menganggap engkau sebagai keluarga sendiri. Pertama-tama, melihat hubungan dan pergaulan di antara kalian, aku mempunyai sebuah usul, yaitu untuk menjodohkan kalian berdua. Go Anciang, aku ingin engkau menjadi suami cucuku Teng Huyen. Bagaimana pendapat kalian wajah Yan Yan segera berubah merah sekali dan ia menahan senyumnya, lalu menunduk. Ih, kongkong Go Anciang juga tersipu malu. Di dalam hatinya, pemuda ini memang harus mengakui bahwa Yan Yan seorang gadis yang amat baik, dan hanya sebanding dengan mendiang Kim Li Xiang, kekasihnya yang membunuh diri. Matinya Kim Li Xiang amat menyedihkan hatinya, akan tetapi setelah dia bertemu dan bergaul dengan Yan Yan, dia merasa seolah Li Xiang hidup kembali dan menggantikan kedudukan Li Xiang dalam hatinya. Akan tetapi, kalau dahulu dengan Li Xiang dia memang bermaksud untuk menjadi suami istri, dengan Yan Yan ini dia hanya bergaul sebagai sahabat, tidak mencalonkan gadis itu sebagai istrinya. Maka, usul yang tiba-tiba dan terbuka dari kakek itu sungguh mengejutkan hatinya dan membuat dia bingung, tidak tahu harus menjawab bagaimana. Hahaha, Yan Yan, tidak perlu engkau malu-malu dan tidak perlu engkau menyembunyikan. Aku mengenalmu dan tahu bahwa engkau mengagumi dan mencinta Go Anciang. Engkau tentu setuju kalau menjadi calon istrinya, bukan? Katakanlah. Kalau engkau menjadi suami istri, tentu saja Go Anciang akan kuresmikan menjadi ketua HWAI Kaepang dulu dan engkau yang menjadi pembantunya. Setelah menjadi ketua HWAI Kaepang, barulah dia pantas untuk dicalonkan sebagai Beng Cuklak dalam pemilihan besar itu. Nah, katakan, apakah hengkau suka menjadi istri Go Anciang Yan Yan adalah seorang gadis yang lincah dan jenaka, periang dan galak, dan sama sekali tidak pemalu. Akan tetapi, ditodong dengan pertanyaan tentang perjodohan, tentu saja ia merasa malu dan salah tingkah, tidak tahu harus bersikap bagaimana dan berkata apa, ia makin menundukkan mukanya. Selama hidupnya, belum pernah ia merasa semalu itu. Mukanya terasa panas dan jantungnya berdebar keras, seluruh tubuhnya seperti gemetar rasanya. Kemudian, tiba-tiba ia teringat akan keadaan dirinya yang sebatang kera, tidak berayah tidak beribu lagi dan tak tertahankan pula, beberapa butir air mata menitik turun ke atas kedua pipinya. Bendungan perasaannya amat kuat karena ia seorang gadis yang tabah, maka hanya beberapa butir saja air matu yang membocor keluar. Kongkong tahu bahwa aku tidak mempunyai siapa-siapa lagi kecuali Kongkong seorang, maka tentang hal itu, aku hanya menurut saja apa yang Kongkong tentukan, Hahaha, bagus, bagus. Nah, Yan Yan sudah setuju untuk menjadi jodohmu, Goan Chiang. Sekarang tinggal engkau. Kau tahu bahwa kami adalah keluarga yang selalu bersikap terbuka, maka sebaiknya kalau engkau pun terbuka saja mengaku. Engkau setuju menjadi jodoh Yan Yan ataukah tidak? Andai kata tidak, katakan saja, tidak perlu sungkan dan pura-pura Goan Chiang sungguh merasa tersudut. Dia tahu bahwa menghadapi kakek ini dan juga Yan Yan, dia tidak perlu bersikap sungkan dan ragu. Menerima atau menolak, sebaiknya berterus terang saja karena andai kata dia menolak sekalipun, kalau terus terang, tidak akan menimbulkan dendam atau pertentangan seperti kalau dia berpura-pura. Beberapa kali dia menghela nafas panjang, lalu memandang kepada Yan Yan, kemudian kepada kakek itu, Yan Yan masih menundukan mukanya, akan tetapi kakek itu mengamati wajahnya penuh selidik. Pangcu, dan engkau juga, Yan Moi. Aku memang tidak perlu berpura-pura dan sebelumnya aku harap Pangcu dan engkau suka memaafkan kalau ucapanku ini menyinggung perasaan. Terus terang saja, Pangcu, saya amat kagum dan suka kepada Yan Moi. Ia seorang gadis yang pandai, bijaksana dan baik budi. Aku suka sekali kepadanya, akan tetapi aku belum berani mengatakan bahwa aku mencintainya dan mengharapkan ia menjadi jodoh saya. Bagaimana mungkin saya dapat berpikir sampai sejauh itu? Pangcu sudah mengetahui bahwa baru beberapa bulan saja saya kematian gadis yang saya cinta dan yang tadinya akan menjadi istri saya. Bahkan kematian tunangan saya itu pun belum terbalas sehingga rohnya masih penasaran bagaimana saya berani mengalihkan cinta kepada seorang gadis lain, walaupun saya amat kagum dan suka kepada gadis itu. Karena itu, Pangcu, saya minta waktu untuk menerima usul Pangcu tentang perjodohanku dengan Yan Moi. Kalau sekarang aku menerima begitu saja, bukankah aku menjadi seorang laki-laki yang tidak setia dan mudah melupakan budi kakek itu mengangguk-angguk, dan Yan Yan juga mengangkat muka memandang kepada Goan Chiang dengan sinar mat mengandung iba. Ucapanmu menunjukkan bahwa engkau jujur dan juga setia, Goan Chiang. Memang permintaan itu pantas sekali dan aku pun tidak dapat bersikap lain kecuali menyetujuinya. Biarlah urusan perjodohan ini ditunda keputusannya sampai engkau sudah siap, to'ako, aku akan membantumu membalaskan dendam kematian tunanganmu, kata Huyen penuh semangat. Mendengar ucapan kakek dan cucunya itu, hati Goan Chiang merasa lega dan senang. Terima kasih, Pangcu, terima kasih Yan Moi. Kalian memang orang-orang yang baik sekali. Semoga kelak aku tidak akan mengecewakan harapan kalian, Goan Chiang tidak dapat mengelak atau menolak lagi ketika dia diangkat menjadi ketua HWAI Kaipang. Yan Yan menjadi wakilnya, dan kakek itu menjadi penasihat. Dan dia pun mulai hari itu tekun melatih diri dengan ilmu hokmopang, tongkat penakluk iblis, dan ilmu lain yang diajarkan oleh kakek itu. Diam-diam Yan Yan ingin sekali membantu Goan Chiang membalaskan dendam kematian tunangan Goan Chiang, menyebar anak buah untuk melakukan penyelidikan di mana adanya Panglima Habuli yang menyebabkan kematian tunangan Goan Chiang seperti yang didengarnya dari kakeknya. Goan Chiang pernah bercerita kepada Pek Maulokai tentang kematian kekasihnya yang diperkosa Habuli Chiang Kun, yaitu ketika dia terpaksa mau menjadi suami yang tiang siang lili ubi karena hendak menyelamatkannya Wakim Li Siang yang telah diracuni wanita iblis itu. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali Yan Yan mencari Goan Chiang. Toh aku, ada kabar penting gadis itu berkata. Melihat betapa Yan Yan sepagi itu telah terengah-engah seperti habis berlari jauh dan cepat, Goan Chiang tersenyum. Eh, apakah yang terjadi, Yan Moi? Kenapa engkau seperti orang yang dikejar setan saja bukan aku yang dikejar setan, akan tetapi kita harus menghajar setan pagi ini, toh aku eh. Apa maksudmu, Yan Moi toh aku, kini tiba saatnya kita membunuh Jahanam Habuli itu untuk membalas dendam atas kematian tunanganmu, Habuli. Maksudmu, perwira yang menjadi komandan Wohon itu. Yan Moi, engkau tahu bahwa kita telah mengubah kera perjuangan, tidak menggunakan kekerasan menyerbu menteng, melainkan menyusun kekuatan dan, Aku mengerti, toh aku. Akan tetapi kebetulan sekali dia sedang keluar dari benteng. Dia akan meninggalkan benteng pagi ini untuk kembali ke Wohon. Ini kesempatan kita, toh aku. Kita hadang dia di tengah perjalanan dan kita dapat membalas dendam tanpa mengacaukan kota. Menurut penyelidikanku, Panglima Habuli hanya dikawal 12 orang prajurit pengawal. Semua sudah kuatur, toh aku. Sudah ku pilih 20 orang pembantu kita yang akan menandingi 12 orang pengawal itu, sedangkan Habuli sendiri ku serahkan kepadamu. Nah, bukankah ini kesempatan baik sekali? Tapi, kalau diketahui bahwa AWAI Kaipang, Yang, Ah, sudah ku persiapkan kedok hitam untuk kita semua, toh aku Goanci yang kagum. Gadis ini memang cekatan dan cerdik, bukan main. Dengan girang dia pun pergi bersama Yan Yan dan 20 orang anak buah dan mereka semua mengenakan pakaian dan kedok hitam. Panglima Habuli menunggang seekor kuda hitam, dikawal oleh 12 orang prajurit yang semuanya berkuda. Panglima yang congkak dan merasa kuat ini mengira bahwa dengan selosin pengawal pilihan itu saja sudah cukup baginya untuk melakukan perjalanan jauh tanpa takut diganggu orang, walaupun dia tahu bahwa para pemberontak tentu akan mengganggu kalau melihat dia melakukan perjalanan. Sudah terlalu banyak pemberontak yang dia bahas nih, dia siksa dan dibunuh. Siapa yang akan berani mengganggunya? Seorang Panglima, Komandan Kota Wuhan? Hari itu terik sekali dan biarpun mereka melakukan perjalanan menyusuri sungai yang C, tetap saja panas matahari siang itu amat menyengat. Oleh karena itu, ketika melihat sebuah tenda di tepi sungai di mana orang menjual minuman, Habuli memberi isyarat kepada anak buahnya untuk berhenti mengasuh sambil minum-minum di kedai minuman sederhana yang agaknya sengaja dibuka orang di tempat sunyi itu untuk menjual minuman dan makanan kecil kepada mereka yang kebetulan lewat di situ dan kehasan. Penjual minuman arak dan air teh itu hanya dua orang laki-laki setengah tua. Mereka terbongkok-bongkok menyambut tamu-tamu itu dan tentu saja kedua orang itu menjadi repot bukan main harus melayani 13 orang kasar yang memesan minuman sambil membentak-bentak itu. Baru saja 13 orang itu minum-minum, tiba-tiba nampak bayangan orang berkelebatan dan tahu-tahu kedai itu telah dikepung oleh 20 orang lebih yang membuat Habuli dan para pengawalnya terkejut setengah mati. 20 lebih pengepung itu semua berpakaian dan berkedok hitam. Habuli dan selosin orang pengawalnya tentu saja sudah mendengar akan peristiwa yang terjadi di perbentangan Nanking itu ketika seorang berkedok hitam telah membunuh banyak penjaga dan membebaskan dua orang tawanan dan kemudian betapa orang-orang berkedok hitam mengacau di kota Nanking. Maka kini melihat 20 orang lebih yang berpakaian dan berkedok hitam, mereka terkejut dan segera berloncatan sambil mencabut senjata masing-masing. Sebu. Bunuh para pemberontak teriak Habuli tanpa banyak tanya lagi, dan dia sendiri sudah mencabut pedangnya. Segera terjadi pertempuran yang seru dan mati-matian, Habuli sendiri diserang oleh seorang berkedok hitam yang bertubuh tinggi pegap dan yang bersenjatakan sebatang tongkat. Karena tidak mungkin mengharapkan bantuan selosin orang pengawalnya yang harus menghadapi serabuan 20 orang, Habuli tanpa banyak cakap lagi sudah menyerang si kedok hitam yang sengaja menghadannya itu. Pemberontak rendah, mampus kau bentaknya dengan suara yang mengandung kemarahan. Raksasa berkulit hitam yang tubuhnya kokoh kuat ini sudah mengayun pedangnya dan nampak sinar pedang berkelebat, terdengar bunyi mengaung saking kuatnya pedang itu diayunkan. Singgok ketika si kedok hitam yang bukan lain adalah Cugo Anci yang mengelak, pedang itu berkelebat dan membuat gerakan memutar dengan cepat sekali, sudah menyerang secara membalik ke arah leher si kedok hitam. Go Anci yang menggerakkan tongkat menangkis. Teranggak bukan main kagetnya hati Habuli. Pedangnya terpental dan ini membuktikan bahwa lawan memiliki tenaga yang amat kuat. Padahal, jarang ada orang yang akan kuat menangkis dan menahan serangannya tadi. Siapa kau bentaknya marah? Sejak tadi, begitu melihat Habuli, Go Anci yang sudah merasa marah sekali, teringat akan kekasihnya yang terpaksa membunuh diri karena telah dinodai oleh raksasa hitam ini. Akan tetapi, dengan kekuatan batinnya, dia menenangkan kembali hatinya karena maklum bahwa kemarahan akan membuat dia kehilangan kepekaan, padahal dia tahu betapa lihainya lawan ini. Kini mendengar bentakan yang adanya bertanya itu, dia menggumam, lirih akan tetapi cukup jelas bagi lawannya. Arwah Kim Lis yang menyuruh aku membunuhmu dan kini tanpa menanti jawaban, Go Anci yang sudah menggerakkan tongkatnya menyerang dengan totokan kilat. Totokan kilat bertuli sebanyak tiga kali berturut-turut. Wuut-wuut teranggi Habuli mengelak dua kali dan totokan terakhir tak dapat dielakannya lagi. Maka dia pun menangkis dengan pedangnya dan kembali keduanya terdorong ke belakang oleh kekuatan benturan kedua senjata. Kini wajah hitam Habuli menjadi agak pucat karena jantungnya berdebar keras dan mulailah dia merasa gentar. Tentu saja dia tahu siapa Kim Lis yang dan mengapa arwah gadis itu menyuruh orang membunuhnya. Teringat dia akan peristiwa di sarang yang tiampang itu ketika dia menghadiri pesta pernikahan ketua yang tiampang dengan seorang pemuda yang namanya dia lupa lagi. Dalam pesta pernikahan ketua yang pernah menjadi kekasihnya, yaitu semuai dari kekasihnya yang bernama Kim Lis yang, seorang gadis yang cantik dan yang dalam keadaan terbius sehingga dengan mudah dia mampu menggaulinya dengan paksa. Kemudian dia mendengar bahwa gadis yang telah diperkosanya itu membunuh diri, dan mendengar pula bahwa ketua yang tiampang dibuntungi oleh suaminya sendiri yang kemudian dia dengar adalah seorang pemberontak yang menjadi buronan pemerintah. Dan kini, si kedok hitam ini mengaku disuruh arwah Kim Lis yang untuk membunuhnya. Kau akan ku kirim ke neraka menyusulnya bentaknya marah setelah dia menengok dan melihat betapa selusin pengawalnya sudah terdesak hebat oleh para penyerbu yang memakai kedok hitam. Dia menjadi nekat. Melarikan diri tidak mungkin. Minta bantuan pun tidak mungkin karena di tempat sunyi itu, siapa yang akan dapat membantunya? Andai kata rakyat melihatnya pun, mereka tidak akan mau membantu sepasukan tentara pemerintah yang sedang berkelahi. Dua orang pemilik kedai minuman tadi pun sudah bersembunyi di balik meja mereka dengan tubuh menggigil, Habuli menjadi nekat dan melawan mati-matian. Habuli adalah seorang panglima yang selain tinggi besar dan kuat, juga memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Dia ahli bulat Mongol, juga dia telah mempelajari berbagai ilmu silat dan sudah banyak pengalamannya dalam perkelahian dan pertempuran. Akan tetapi, sekali ini dia menghadapi Cugoan Chiang yang bukan saja sudah lihai sekali dengan ilmu andalannya, yaitu Sintiau Chiang Hoat. Ilmu silat Raja Wali Sakti, akan tetapi juga selama berbulan-bulan menerima gemblengan yang sungguh-sungguh dari pek maulokai dan kini dia menguasai ilmu tongkat hokmotun yang gerakannya aneh dan berbahaya sekali bagi lawan. Sementara itu, Yan Yan memimpin 20 orang anak buah HWAI Kaipang yang semua mengenakan pakaian dan kedok hitam, mendesak selosin orang prajurit pengawal Mongol. Pertempuran yang berat sebelah terjadi dan akhirnya selosin orang itu dapat dirobohkan semua, walaupun di pihaknya menderita 3 orang luka-luka. Terima kasih telah menonton!